juga yang paling menarik disini ada performance nih Nah di sini kita bisa ubah ya kita bisa ubah ke mode gaming kita coba disini robot ya Halo Halo cek test-test Halo cek test-test di sini kita akan coba masuk terlebih dahulu ke game turbonya Oke nah ini mau mendatar ataupun mau vertikal ada efeknya seperti itu keren ya ini setuju saja kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas terkait game turbo ya Nah sini saya akan coba bahas game turbo Nah di sini ada game turbo yang kuning dan juga ada game turbo bawaan dan juga nanti saya punya game turbo yang nantinya akan dipasang di MIUI 13 nanti kita akan coba pasang di sini ya di Poco X3 NFC ataupun bisa dipasang di Poco X3 Pro sama saja ya seperti itu karena sudah menggunakan MIUI 12.5.1 Nah Oke sebelum ke pembahasan tersebut saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait keamanan atau aplikasi keamanan Nah aplikasi keamanan ini kalau misalkan kita upgrade itu akan termasuk juga ke game turbo Nah kita akan coba lihat di sini masuk terlebih dahulu dan dibawah sini ada aplikasi lainnya pendukungnya ya salah satunya di sini game turbo juga termasuk di aplikasi keamanan ini Nah jadi kalau misalkan kita upgrade aplikasi keamanan ini otomatis semuanya yang ada di sini itu ikut terupgrade seperti teman-teman dan saran saya untuk aplikasi keamanan ini wajib di upgrade ke paling terbaru Nah kenapa di sini juga ada yang namanya pindai keamanan atau bisa sekaligus menjadi antivirus yang ada di smartphone kita nah makanya aplikasi keamanan ini sangat penting seperti itu Nah kalau misalkan ya teman-teman di MIUI terbaru ini di 12.5.1 di Poco X3 NFC ataupun di Poco X3 Pro teman-teman bermain game itu banyak frame drop Nah saya sarankan memainkan gamenya tanpa menggunakan game turbo yang versi terbaru ini nggak apa-apa tanpa game turbo malah jauh lebih baik seperti video saya sebelumnya itu ya terkait tes gaming dan juga menggunakan fun cooler itu memainkan Genshin Impact itu stabil ya untuk fps nya tanpa adanya frame drop sama sekali seperti itu ya jadi saran saya tanpa menggunakan game turbo saja sudah cukup dikombinasikan dengan referensi driver grafis sistem dan settingannya di default seperti itu itu udah cukup lah untuk memainkan game nah oke di sini kita akan langsung saja ya bahas game turbo yang terbaru ini itu apa saja sih di dalamnya itu tampilannya gimana Nah kalau sudah mungkin di sini sudah teman-teman coba juga ya itu tampilannya sama saja seperti di pesis sebelumnya cuman memang kendalanya tadi yang sudah saya jelaskan ketika bermain game kok banyak frame drop ya ketika menggunakan game turbo ini nah disini juga saya kurang tahu nih apa permasalahannya seperti itu apakah belum optimal seperti itu atau gimana saya nggak tahu malah lebih baik lancar tanpa menggunakan game turbo ini nah oke jika disini penasaran teman-teman yuk kita langsung saja masuk ke game turbonya nah ini saya sudah masuk sebetulnya ya kalau misalkan belum seperti ini itu biasanya ada efek animasi seperti itu nah disini banyak ya pertanyaan teman-teman kok game turbo nya nggak sama seperti punya abang nah ini ada orientasi branda di sini teman-teman ubah saja ya menjadi mendatar seperti ini nah kalau misalkan tampilannya seperti ini ini akan sama pas awal-awal ya seperti itu coba kita keluarkan terlebih dahulu nah ini kita keluarkan dulu di aplikasi background ya ini kita keluarkan dulu kemudian masuk nah ini tampilannya akan seperti ini teman-teman kalau misalkan tadi vertikal nah kita coba ubah-ubah di sini menjadi mendatar ya Oke mendatar nah keluar lagi ya ini keluar dulu keluarkan juga di bagian resen aplikasi keluarkan nah selanjutnya sini masuk lagi nah ini akan berubah tampilannya nah ini sudah seperti ini game space ya Nah oke di sini saya akan lihat dulu di bagian pengaturannya ya Nah di sini untuk settingannya di sini ada di setelan umum ya ada game turbo pintasan dalam permainan seperti itu ada an install orientasi branda nah ini yang tadi ya Nah ini pilihnya yang ini nih yang mendatar pintasan layar utama nah biar nanti ada muncul di bagian layar utama ya di layar HP kita kemudian juga di sini ada mode performa ada mode performanya di sini kita lihat ada pengoptimalan Wi-Fi ada kontrol sentuh nah biasanya ini kalau misalkan ada menggunakan Wi-Fi biar nanti lebih optimal untuk penggunaannya seperti itu dan di sini ada game jangan ganggu ya di sini kalau kita misalkan aktifkan ini fiturnya akan ya jangan ganggu maksudnya tidak ada aplikasi-aplikasi lain yang memang masuk ketika kita sedang bermain game seperti itu teman-teman ya Nah ini ada matikan kecerahan otomatis kemudian juga mematikan mode baca matikan gerakan screenshot jangan buka layar notifikasi nah ini nanti akan lebih lebih fokus ke dalam gamenya kemudian di sini ada setelan tambahan nah setelan tambahan ini biasanya langsung fokus ke gamenya contoh di sini ada Fabji nah di sini ada respon sentuhan ada kepekaan terhadap sentuhan kemudian di bawah di sini nah ini yang menjadi permasalahannya biasanya kalau misalkan hal ini di tidak ada nah ini biasanya resiko kesentuh di bagian pinggir ini sangat apa ya sangat tinggi jadi akan mengakibatkan nantinya semacam kayak ghost touch nah ini sebetulnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya terkait pembahasan ghost touch nah bagi teman-teman di sini yang masih penasaran apa itu ghost touch dan juga kenapa nyebabnya bagaimana cara mengatasinya bisa simak video saya sebelumnya Oke itu ya Nah ini udah jelas seperti itu di bagian settingannya di bagian game turbo versi terbaru seperti itu Oke teman-teman di sini kita akan coba lihat ya di bagian tampilan sudah masuk ke dalam game nah ini ini di bagian sebelah kiri seperti biasa ya di sini ya sebetulnya sampir sama seperti di game turbo versi sebelumnya sih untuk di versi game turbo ini seperti itu ya jadi nggak ada banyak perbedaan lah seperti ini juga sama untuk ini juga kita bisa ya untuk layar mengambang juga bisa tuh kita aktifkan ini Facebook salah satu contohnya ya seperti itu Oke ya udah jelas mungkin seperti itu untuk game turbo Nah oke sekarang di sini mungkin teman-teman sudah penasaran ya terkait game turbo yang satu ini ya yang warna kuning nih nah ini teman-teman bisa dapatkan ya untuk game turbo ini di aplikasi pembaruan sistem ya situ nanti teman-teman search saja game turbo ini akan ada ya nanti kita akan coba praktekan nah disini kita akan coba masuk terlebih dahulu ke game turbo nya oke nah ini mau mendatar ataupun mau vertikal ada efeknya seperti itu keren ya ini setuju saja nah ini belum ada permainan ini salah satu contoh ada mobile Legends di sini ada PUBG juga ya Nah ini kita tinggal tampilkan saja disini kalau ada tinggal ditambahkan saja disini kalau mau game-game yang lain dimasukkan ke game turbo ini nah ini sini ada orientasi nih kita coba pilih yang miring ya Nah ini tampilannya seperti ini kalau yang kuning ya teman-teman ini game turbo nya seperti ini kalau menurut saya ini jauh lebih keren ya tampilannya seperti ini ya nah kemudian kita coba lihat di sini ada ya ini tampilannya kita bisa bisa buat seperti ini atau bisa seperti ini ini keren nih kemudian kita lihat di sini di pengaturan ya Nah ini di pengaturan teman-teman bisa dilihat Oke sebentar ini agak susah kalau gelap tuh memfokuskan agak susah ya Nah ini setelan umum ya mode permainan pengalaman permainan di sini ada opti optimalisasi di sini ya pengoptimalan performa alokasi bandwidth suara ditingkatkan seperti itu ya kemudian kita lihat lagi di sini ada pengecualian memori nah ini pengecualian memori ya seperti itu kemudian juga ada toolbox di sini ya ada menggunakan tubuh menggunakan pintasan toolbox untuk menyesuaikan saat setelan saat anda bermain ya seperti itu kemudian juga ada mode jangan ganggu Nah ini untuk di bagian pengaturannya hampir mirip cuman ada perbedaannya tidak ada setelan tambahan untuk gamenya seperti itu teman-teman nah ya Oke sekarang kita coba lihat di sini kita masuk ke game pubg ya kita akan coba lihat nanti nanti tampilannya seperti apa atau seperti gimana kita coba main Oke ini dia ini tampilan awalnya seperti ini ya Nah ini tampilan awalnya geser dari tepi atas layar nah sama saja seperti ini geser kemudian mengerti lah sudah cukup kita coba lihat Nah ini dia ini tampilan dari overlaynya nya seperti ini ya kita coba lihat lagi nah disini dan sayangnya untuk di bagian game turbo yang ini kita tidak bisa melihat aplikasi atau kita tidak bisa membuat aplikasi menjadi mengambang ya karena disini tidak tersedia untuk aplikasi-aplikasinya seperti itu teman-teman ya jadi tampilannya hanya seperti ini saja ya jadi fokus ke bagian sistemnya seperti rekam video screenshot bersihkan memori dan lain sebagainya ya Nah jadi teman-teman kalau misalkan mau coba untuk khusus bermain game dengan menggunakan game turbo ini enggak ada salahnya sih tinggal dicoba saja ya seperti itu jadi ya nanti tinggal dibandingkan saja bagaimana rasanya gitu kan saat bermain game lebih bagus yang ini atau game turbo bawaan atau game turbo yang sebentar lagi kita akan bahas ya yang nanti tersedia di MIUI 13 Oke itu tadi ya untuk tampilan dari game turbo yang kuning ini nah caranya untuk bisa download si aplikasi atau game turbo ini teman-teman langsung saja masuk ke bagian pengaturan dan ke pembaruan aplikasi sistem nah disini teman-teman langsung saja klik ehm disini ya Nah aplikasi lain nih nah ini klik pojok sini kemudian disini cari ya di sini game turbo game turbo nah ini ada ya game turbo disini tinggal install saja nanti teman-teman disini dan akan langsung masuk atau terinstal ke sini nah itu ya mudah ya untuk menginstallnya dan oke disini kita akan langsung saja install ini dia versi 5.5.8 nah ini ya RM64-P8A nah sebetulnya untuk si security center ini ini akan tersedia nanti di MIUI 13 tapi disini kita coba pasang di MIUI 12.5.1 Oke disini kita sudah install klik nah tampilannya akan seperti ini Apakah Anda ingin menginstall update ke aplikasi bawaan data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang Oke tinggal install saja tertunggu Oke kita tunggu ya sampai selesai nah ini dia ini udah selesai kita selesai saja dulu klik nah sekarang kita akan coba lihat disini security atau di keamanannya di aplikasi keamanannya ya oke kita klik Nah ini dia ini tampilannya seperti ini Oke sama saja sih ya untuk aplikasi yang ini pendukungnya nggak ada yang baru ya sama saja disini kemudian kita coba lihat ya di bagian pengaturannya disini masih menggunakan bahasa Inggris ya tidak berbahasa Indonesia karena ini masih global seperti itu ya dan juga ini nanti dipasangnya sih di MIUI 13 seperti itu Oke sekarang kita coba lihat disini untuk versinya di keamanan Oke nah disini sudah versi 5.5.8 Oke nah selanjutnya kita akan langsung saja disini masuk ke game turbo nya ya oke masuk ke game turbo Nah tampilannya sama seperti ini cuman yang menjadi perbedaannya itu nanti di bagian overlay disini ketika kita sudah masuk ke dalam gamenya Oke disini kita akan coba di Genshin Impact ya coba nah ini dia tampilannya step up your game with a new game turbo mantap ya Oke kita langsung saja klik kita lihat sebelumnya bentar selamat datang nah ini dia teman-teman ya ini tampilan dari game turbo yang baru ya yang mungkin sudah ada juga ya banyak yang bahas di YouTube ya nah ini kemudian juga disini ada voice change ya jadi suara kita bisa diubah disini ada timer ada waktu di sini kemudian juga yang paling menarik disini ada performance ini nah disini kita bisa ubah ya kita bisa ubah ke mode gaming performa tetapi disini ada peringatan kalau misalkan menggunakan settingan yang performance ini akan mengakibatkan baterai lebih cepat habis dan juga disini akan lebih panas seperti itu teman-teman ya kalau kita menggunakan mode performance tapi kalau misalkan kita disini menggunakan mode balance nah seperti ini ini akan seperti ini jadi seimbang ya suhunya seimbang ke baterai juga lebih tahan lama seperti itu kalau menggunakan mode balance disini defaultnya di mode performance seperti itu ya oke nah karena sudah saya coba ya terkait game turbo ini saat bermain game ternyata game turbo ini memang jauh lebih apa namanya jauh lebih bagus dibanding game turbo 5.4 atau game turbo sebelumnya ya nah seperti itu ini juga lebih bagus lah bisa teman-teman nanti rasakan atau bedakan seperti itu dengan game turbo versi terbaru ini ya ini tampilannya udah keren banget kemudian ini juga disini kita bisa coba voice ya bentar nih kita coba ya Oke ini izinkan bentar kita kita buka lagi nah ini kita bisa menggunakan suara apa apa nih wanita woman kartun robot pen ya kita coba disini robot ya halo halo cek test test halo cek test test wih keren ya keren ya oke sekarang coba disini di wanita nih halo 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 nah itu jadi kita bisa merubah merubah suara kita disini kemudian coba kartun nih kartun kita coba ya tes tes 1 2 3 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 nah itu dia ini keren ada ada tambahan gitu kan ada ada fitur tambahan di versi terbaru ini untuk game turbo ya teman-teman seperti itu ya nah jadi ini tampilannya seperti ini ya tampilan baru dari game turbo yang nantinya akan dipasang di MIUI 13 nah apa sih salahnya ya kita coba di MIUI 12.5 ini nah oke itu ya teman-teman ya kalau misalkan nanti teman-teman ingin coba aplikasinya nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box ya seperti itu teman-teman ya oke nah eh mungkin itu saja ya di video kali ini terkait apa soal game turbo jadi itu teman-teman kalau misalkan di MIUI 12.5.1 ini di game turbo resmi atau security atau keamanan aplikasi keamanan yang resmi masih ada lag ketika kita bermain game lebih baik tanpa menggunakan game turbo itu kesimpulan saya ya oke kalau misalkan menggunakan game turbo versi terbaru nih terbaru yang barusan saya coba yang nantinya akan tersedia di MIUI 13 itu memang jauh lebih enak ya jauh lebih bagus ketika kita coba bermain game cuma sayangnya belum resmi nih teman-teman belum resmi jadi copotan ya jadi copotan enggak tahu beta atau gimana nih masih copotan seperti itu dan khawatir juga sih kalau saya tuh khawatir khawatirnya nggak aman ya aplikasinya tuh nggak aman seperti takut ada spyware malware yang bisa mencuri nanti data-data kita seperti itu jadi ya saran terbaik dari saya sih ya pakai saja aplikasi keamanan yang resmi yang bawaannya seperti itu nah bagaimana di sini kalau misalkan kita mau kembali ke game turbo sebelumnya mudah teman-teman di sini langsung saja masuk ke aplikasi security nya seperti ini ya kemudian masuk ke informasi nah di bawah sini ada uninstall update nah ini kalau misalkan kita hapus ini akan kembali ke versi awal sebelum update Oke kita coba di sini ya kita uninstall kita keluarkan oke nah kita lihat di sini versinya versi berapa nah ini dia jadi aplikasi keamanan ini kembali ke versi 5.4.0 teman-teman ya seperti itu jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau upgrade itu langsung saja ke sini ke pengaturan ke aplikasi pembaruan sistem atau ke pembaruan aplikasi sistem nah kesini disini akan langsung tersedia nih versi terbarunya ya di versi 5 4.2 nah tinggal perbarui saja di sini nah nah ini tinggal perbarui saja ya Nah seperti ini ini akan langsung nanti ke versi 5.4.2 ya teman-teman seperti itu nah ini caranya ya cara untuk downgrade aplikasi keamanan atau cara untuk eh downgrade game turbo seperti ini otomatis menginstal ya seperti itu nah ini udah selesai sekarang disini kita cek versinya jadi aplikasi keamanan oke nah disini sudah ke versi yang terbaru 5.4.2 dan ini resmi teman-teman seperti itu ya oke nah itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait pembahasan game turbo ataupun juga disini aplikasi keamanan ya mudah-mudahan di video kali ini jelas ya pembahasan saya dan juga ada manfaatnya yang bisa teman-teman petik dan bisa dipraktekan oke itu saja mungkin teman-teman ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh